Kita sudah tersambung dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasruddin Umar. Selamat pagi Pak Nasruddin dari imbauan Gimendor DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaikumsalam Pak. Kita langsung ke informasi terkait dengan Pemprov DKI yang mengimbau agar ibadah di rumah nih Pak. Seperti di Istiqlal, bagaimana Sola Jumat di Masjid Istiqlal pada siang ini? Apakah ada kegiatan Sola Jumat pada hari ini Pak? Ya, pertama dasar imbauan Bapak Presiden, yang kedua juga imbauan Gimendor DKI Jakarta bersama dengan FKUB Forum Perhukuran Antara Umat Beragama. Ditambah lagi kondisi objektif, memang di DKI Jakarta ini merupakan jumlah yang terbesar ya kan. data-data yang dipaparkan oleh Pak Gubernur. Karena setelah Bapak Gubernur memberikan imbauan kemarin sore, saya langsung telpon beliau. Apakah benar pernyataan seperti tadi? Ya, itu benar Pak. Lalu dia memberikan penjelasan yang sangat panjang terhadap saya melalui telpon. Lalu saya konfirmasi juga dengan teman-teman imam besar yang ada di negara-negara lain ya. Misalnya Saudi Arabia, kita kan ada komunikasi itu ya, dengan imam-imam besar yang ada di negara-negara yang lain. Ternyata melakukan hal yang sama juga. Kemudian, itu kondisi objektifnya ya kan. Ada imbauan presiden, gubernur, FKW, kemudian juga kondisi objektif di lapangan seperti itu. Dan mesjid istiklal ini kan mesjid negara dan kumpulan 250 ribu orang ya kan. Bayangkan kalau misalnya ada 10 orang saja yang berpotensi atau yang kena virus itu. Nah, penjelasan kita lihat di dalam dunia kedokteran ya. Satu kali orang bersin batuk itu dalam tempoh 2 menit itu radius di sekitarnya itu akan terkontaminasi semuanya. Nah, bayangkan kalau 200 ribu orang datang salat jemati, istiklal. Nah, berdasarkan di pintu keluarnya. Nah, pasti akan terjadi hal-hal yang diluar rugaan kita. Ya, artinya umat Islam akan mengganti dengan sholat zuhur secara pribadi di rumah. Nah, objektifnya mas ya. Karena bagaimana? Objektifnya juga ada. Kami ini menjadi pertimbangan juga buat kami di istiklal. Karena puncak renovasinya istiklal sekarang ini. Jadi, dinding-dinding di bawah itu yang ini dirobohkan. Atap platformnya itu juga diganti semuanya. Nah, jadi di istiklal sekarang ini penuh dengan debu. Di samping itu juga tidak ada tempat parkir. Karena penuh dengan batu, pasir. Karena kita akan bangun basement di seputar istiklal. Jadi, sebetulnya tanpa virus ini pun juga sudah menculu wacana. Bagaimana kalau istiklal itu puncak renovasinya itu diliburkan juga. Karena di sekitar istiklal itu kan penuh dengan debu. Ya, mungkin mesinnya kita sapu misalnya di dalamnya itu ya. Tapi kan sebagian juga karena di atapnya itu dibersihin semua. Kemudian juga dibongkar total mehrab depannya itu. Jadi, sebetulnya sangat tidak kondusif untuk beribadah khusus itu ya. Apalagi dengan adanya virus seperti ini. Jadi, inilah alasan kami memberikan pertimbangan. Mungkin memang sebaiknya istiklal seperti imbauan Pak Gubernur dua minggu atau dua Jumatan ini kita istirahatkan dulu. Ya, dipersilahkan kepada jamaah istiklal itu untuk salat duhur di rumah masing-masing. Atau kalau mereka itu mau salat Jumat, itu kan urusan individu masing-masing kan terserah mau di tempat mana. Nah, tapi istiklah dengan kondisi objektif dan subjektif tadi memang sangat tidak kondusif untuk kita mendapatkan ibadah yang maksimum. Mungkin tidak fokus, tidak konsentrasi karena adanya wabah virus. Apalagi dengan imbauan Bapak Gubernur. Pada saat yang bersamaan juga, kita kan buka karpetnya semuanya. Dan debu-debu berterbangan seperti itu, tambah lagi yang parkirnya tidak ada kan. Ya, jadi ini saya kira, pintu yang dibuka pun cuma dua karena di sebelahnya itu kan belum selesai. Pembangunan, apa, pembangunan basementnya itu. Nah, kemudian juga air, otomatis mengalami juga gangguan karena pipa-pipanya itu juga dilakukan penyesuaian. Nah, kita akan kebut ini karena mudah-mudahan istiklah ini bisa dipakai dalam bulan suci Ramadan. Jadi, 24 jam pekerja di istiklah ini fokus untuk menyelesaikan mengejar bulan Ramadan ini. Ya, Pak Nasarudin, apabila ada umat muslim yang masih belum mendapatkan informasi bahwa pada siang ini mereka harus ibadah dari rumah, apakah dari istiklah sendiri sudah ada protokol atau pencegahan virus COVID-19 ini, Pak? Ya, kita sudah melakukan upaya-upaya sebatas kemampuan istiklah ya kan. Karena agak sulit juga untuk melakukan pembersihan ya. Karena kan satu menit dibersihkan berdebu lagi kan. Nah, jadi itu dua kondisi istiklah yang sangat tidak nyaman untuk kita jadikan beribadah saat ini, hari ini, Jumatan ini. Ya, pertama konsentrasi pekerja yang sudah mencapai puncaknya. Yang kedua juga timbawan gubernur, Bapak Gubernur dan tokoh-tokoh masyarakat. Apalagi kita kan masuk epicentrum ya. Ya, lebih baik kaedah majelis ulama itu juga sangat bagus. sempurna kita perhatikan dan itu sebetulnya menjadi dasar utama mengapa istiklah itu tidak bersorat Jumat pada hari ini. Ya, karena ada dukungan dari majelis ulama. Kalau kita lihat ya, dasar-dasar atau dalil-dalil yang digunakan, baik itu ayat maupun hadis, maupun kaedah-kaedah usul fikir yang disampaikan, itu sangat-sangat tepat itu. Jadi kami mendukung bahwa apa yang disampaikan majelis ulama itu, itu adalah memang seperti itu adanya. Kita jangan lagi berdialog tentang hal ini, sebab ayat Quran itu juga banyak. Jangan menceburkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Sudah tahu kalau misalnya virus yang seperti ini, ganasnya itu. Saya baca juga koran, berita-berita di Itali. Sekarang satu hari 700 orang meninggal. Bahkan dokternya milih-milih yang mau diselamatkannya mana. Karena daya tampun remetakit dan peralatan daruratnya itu juga sangat terbatas kan. Kan bersamaan waktunya semua harus digawas. Ya, na'udzubillah medali kalau DKI Jakarta yang padat penduduk ini mengalami hal yang sama, itu malah petaka akan muncul. Jadi agama itu sebetulnya pada dasarnya adalah memberikan kemudahan-kemudahan. Ada azimah dan ruhsah di dalam hukum Islam itu. Jadi para pemirsa atau bapak ibu yang beragama Islam, yang penting buat kita itu tidak meninggalkan kewajiban. Kalau nggak bisa sholat jumat, maka tentu kita wajib untuk sholat duhur, ya kan. Nah, dalam kondisi darurat seperti ini, agama memberikan dalil untuk melakukan azimah dan ruhsah. Apa yang disampaikan majlis selama itu sangat bagus ya. Dan saya kira juga negara-negara lain bisa kita lihat di TV, itu bahkan dikunci masjidnya kan. Kalau istiqlal itu tidak mau mampir sholat, ya di fasilitasi sejenak. Tetapi itu hanya terbatas waktunya. Karena lalu-lalang terk, lalu-lalang apalagi bunyi-bunyian itu. Pokoknya ribut sekali masih istiqlal sekarang. Baik, kita harapkan memang kondisinya akan segera pulis, secepat mungkin karena menjelang Ramadan ya Pak ya, sebulan lagi. Terima kasih Pak Nasaruddin Umar atas informasi dan sudah berbagi informasi dengan kami pagi ini.